Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Isu resafel kabinet tahun 2022 menjadi kenyataan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi resmi melantik menteri dan wakil menteri baru hasil resafel kabinet di istana berdekap pada Rabu 15 Juni 2022 Mengutip sumber dari channel Youtube Media Biru Sekretariat Kepresidenan Presiden Jokowi melantik dua orang menteri dan tiga orang wakil menteri atau WAMEN Yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama wakil presiden atau WAPRES Marf Amin 2019 sampai dengan 2024 Pelantikan dilangsungkan di istana negara Jakarta pada Rabu 15 Juni 2022 Pelantikan para menteri negara sisa masa jabatan priori tahun 2019 sampai dengan 2024 ini berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Garis Miring P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti Kepres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022 Ada pun dua menteri yang dilantik adalah Jeluk Kifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan atau Mendak Serta Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Sementara para WAMEN sisa masa jabatan priori tahun 2019 sampai dengan 2024 Dilantik berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Garis Miring M Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Priorit tahun 2019 sampai dengan 2024 Yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022 Ada pun tiga nama WAMEN yang dilantik yaitu WMPW Tipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Afri Yansan Nur sebagai Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Dan Raja Juli Antoni sebagai WAMEN ATR Wakil Kepala BPN Usai pembacaan Kepres tersebut Presiden Jokowi kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan Para menteri dan WAMEN Kabinet Indonesia Maju Sisa masa jabatan priori tahun 2019 sampai dengan 2024 Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Negara Republik Indonesia Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara Sub indo by broth3rmax Terima kasih.